Dinilai membahayakan bagi siswa, Sat Lantas Polres Muarenim menertibkan sejumlah angkutan desa atau Angdes yang mengakut siswa ke sekolah di atap Angdes. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Muarenim melakukan patroli di seputaran kota Muarenim yang dipimpin langsung ke Sat Lantas Muarenim AKP Suwandi. Patroli ini sendiri menindak lanjut di laporan masyarakat karena banyak pengguna kendaraan yang membahayakan, salah satunya angkutan desa atau Angdes yang membiarkan anak sekolah naik hingga ke atap mobil. Karena ini sangat membahayakan, akhirnya oleh polisi para siswa sekolah itu disuruh turun oleh polisi. Selanjutnya oleh polisi para sopir Angdes tidak lagi mengelengi aksinya karena membahayakan jiwa para siswa yang merupakan aset bangsa dan memiliki masa depan yang panjang. Kegiatan tadi yaitu berkat informasi atau aduan dari masyarakat yang sering terlihat dan melintas anak-anak sekolah yang menaiki kendaraan yang di atas-atap. Maka dari itu saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Muarenim menilai lanjuti dan mengecek langsung untuk melaksanakan himbauan agar tidak terjadi kembali. Apabila nanti terlihat kembali akan melakukan tindakan untuk memberi teguran kembali dan bila perlu dengan pihak sekolahnya untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali kegiatannya sama. Para siswa ini sendiri setiap pulang maupun pergi sekolah selalu naik Angdes di atap mobil karena takut tidak kebagian angkutan umum saat pulang sekolah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para siswa itu sendiri. Mardiansah, PAL TV